Kira-kira Stefan dan Wilona ini, ini pengen apa ya sekarang ini? Coba kita akan lihat dari kartu yang di tengah. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada satu video yang disitu di interview Natasha Wilona, pendapatnya tentang perceraian Stefan William dan Selin Evangelista. Ini kayaknya move pertama, wartawan dan pencari berita atau kalian semua pasti penasaran kan? Gimana kira-kira reaksi wanita yang dulu adalah kekasih dari Stefan William sebelum akhirnya yang ditinggalkan dan menikahi Selin Evangelista. Nah sempat digonjang-ganjingkan kalau si Natasha Wilona ini adalah orang ketiga, penyebab perceraian, karena sejak mereka kembali bersama di sinetron anak band sekitar setahun yang lalu, nah gonjang-ganjing keretaknya pernikahan antara Stefan William dan Selin Evangelista ini terjadi. Apakah betul? Ternyata tidak. Dan ini sudah langsung ditepis oleh Selin Evangelista secara langsung, kalau bukan itu penyebabnya. Dan memang internal antara mereka berdua. Nah, tapi memang tidak akan lepas pendapat dari Natasha Wilona. Tetapi, apakah mungkin Stefan William ini akan kembali ke Natasha Wilona? Walaupun di beberapa interview-nya hal itu tidak tersirat, tetapi apakah mungkin melalui kartu ini semua akan terbongkar? Dan apakah ada jodoh di antara mereka berdua? Yuk langsung kita lihat. Nggak pakai lama. Kita ambil kartu yang pertama. Ya. Jadi kalau keluar kartu ini, kalau mereka ini bersama, malah akan banyak atau menarik energi yang jelek. Energi yang negatif, yang malah nggak akan bagus untuk mereka berdua. Buat apa mereka berdua kalau ternyata, ya energi yang akan dikumpulkan adalah energi yang malah tidak membawa satu positivity untuk banyak orang. Jadi sepertinya perpisahan mereka kemarin adalah yang terbaik. Dan saat terus kemudian Celine Van Jolesta menikah dengan Stefan William, ya itu adalah yang terbaik. Nah sekarang kalau mereka kembali, kalau saya pikir ini akan susah dan nggak mungkin. Jadi kalau boleh saya bilang, sangat kecil sekali kemungkinannya. Kecil itu karena kita masih menyimpan bahwa apapun itu, ini belum terjadi. Dan tidak ada seseorang pun yang akan bisa meramalkan secara akurat 100%, tapi ini sangat kecil. Karena kalau mereka bersama, nggak pas bersamanya. Saat mungkin menuju bersama aja, ini banyak hal yang juga kurang baik akan terjadi. Jadi kalau menurut saya sih, ini sangat kecil dan nggak akan, Wilonanya juga nggak akan mau sepertinya. Nah kita akan lihat lagi, kira-kira kartu-kartu ini akan menunjukkan apa di rahasia hubungan mereka berdua. Sebenarnya ini sudah berakhir saat Stefan itu menikahi Celine Van Jolesta. Sehingga, kesungguhan dari Stefan William K2 Wilona ini, yang sempat kemarin itu dipertanyakan, sudah hilang. Dan ya sekarang sih hubungan mereka sih menjadi teman, atau mungkin paling jauh pun sahabat. Jadi kalau dilihat di sini, apakah mereka akan ada kemungkinan ke sana, kita hanya akan melihat ini di layar kaca. Jadi bukan di dunia nyata. Karena ini adalah tanda bahwa sesuatu yang terjadi tidak seperti yang seharusnya. Mungkin saja kalau diperan-peranin, dipasangin, iya. Tapi kalau kenyataannya sih, mereka akan tetap temenan, dan nggak ada apa-apa di antara mereka. Sehingga jangan khawatir, Wilona juga nggak akan disangkut pautkan. Dan ini memang benar-benar perpisahan antara Selin dan Stefan. Kita lihat lagi, anggapannya kira-kira itu sebagai apa sih? Nah, kalau dilihat dari sini, sebenarnya mereka kemarin itu, kalau saya bilang sih, saat terus kemudian Stefan melikahi Selin pun, itu sebenarnya antara Wilona dan Stefan ini sudah, mungkin ya, sudah terjadi banyak sekali ketidakcocokan, dan mereka akhirnya menganggap bahwa jalan yang terbaik adalah tidak bersama. Sehingga kalaupun sekarang ini si Stefan ini pisah dengan Selin, nggak terus sekonyong-konyong akan balik. Kayaknya laki-laki dan perempuan itu cuma mereka aja. Jadi kalau menurut saya sih di sini, ini bahkan sudah selesai sebelum akhirnya Stefan menikahi Selin. Dan kalaupun memang ini, masih dijadikan sebuah polemik, dan dipikirkan masih ada, saya pikir sih, ya itu tadi. Paling ini cuma di sinetron, layar kaca, selain itu sih nggak ada apa-apa. Kira-kira Stefan dan Wilona ini, ini pengen apa ya sekarang ini? Coba kita lihat dari kartu yang di tengah. Kalau dari kartu ini, sepertinya mereka berdua ini ya, kalau kita mulai dari Stefan ya, inginnya ya Stefan ini sendiri dulu. Nggak pengen, ini dia ini dipusingin oleh pendapat masyarakat yang seakan-akan dia dipersalahkan. Yang kalau dalam hal ini, memang pada akhirnya, ya mereka berdua ini saling memberikan kontribusi mereka untuk ya akhirnya mereka berpisah. Ya memang kalau kemarin saya sampaikan, laki-laki itu harus memperjuangkan. Tetapi saat laki-laki ini tidak memperjuangkan, artinya cintanya kan memang tidak sebesar yang diharapkan. Ya ngapain, diterusin juga. Malah akan kasihan, dan memang akan kasihan juga untuk anaknya jika ternyata rumah tangganya tetap seperti ini, sebelum memang akhirnya ada kesepakatan di antara mereka berdua. Dan kalau kartu ini muncul, sebenarnya Stefan ini lebih ingin ya, tidak mempedulikan apa judgment atau penghakiman dari masyarakat ini tadi, dan dia nggak terlalu ambil pusing dengan ini, yang penting dia merasa bahwa ini adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah sesuatu yang dia terima. Kalau ternyata Wilona, kira-kira Wilona akan berperasaan atau memiliki satu apa yang ingin disampaikan ya. Kita akan lihat. Kalau Wilona sendiri di sini mendukung apapun yang diambil keputusannya ini tadi, dan sebagai teman, mungkin sudah menganggapnya juga sebagai sahabat di sini, apapun itu, dia tetap akan mendukung. Dan ya walaupun sedih, tidak menyangka, ini semua akhirnya akan berpisah, karena sudah dikarunia anak, tapi ya Wilona di sini merasa bahwa ini adalah mungkin yang terbaik, dan sangat menghormati keputusan mereka berdua. Sehingga, kalau ada satu perasangka bahwa, apakah mungkin Stefan dan Wilona ini akan bersama, sepertinya ini akan memperkecil kemungkinannya, dan hampir tidak mungkin terjadi. Dan kalau ternyata mungkin seperti ini, mereka ini akan berikutnya sama siapa ya? Wilona atau si Stefan. Kita akan lihat. Kalau dari sini sih, Stefan kayaknya akan jalan terus, dan kita nggak tahu ini akan sampai kapan, mungkin dalam waktu dekat, tidak akan memiliki pasangan seorang artis, atau siapapun itu. Sehingga kalau kita pikir di sini, ini adalah satu hal yang, ya akhirnya memupus, kemarin ada foto, dan sebagainya, dianggap ada orang ketika hal ini tidak ada, dan memang benar ini semua terjadi, karena mereka berdua tidak cocok seperti di video saya yang sebelumnya. Ini sudah dilihat juga oleh almarhumah Mbak Yu, dan mungkin memang ini adalah sesuatu yang, mereka coba untuk satukan, tapi ternyata tidak berhasil. Kalau ternyata Wilona, kira-kira akan sama siapa? Kalau di sini sih, saya pikir akan berbeda. Kayaknya Wilona ini sedang berusaha untuk mencari pasangan yang bukan artis, atau non-artis. Sepertinya memang banyak hal yang membuat dia mempertimbangkan, untuk tidak akhirnya berpasangan dengan artis lagi dan lagi, tetapi kalau saya lihat di sini, kalaupun sama artis ya, tetap akan kemungkinan terbesar sama Feral Bramasta, tapi kalau nggak sama artis, nah ini akan jadi pertanyaan, karena saya lihat dia seharusnya akan bersama dengan seorang pengusaha, dan mungkin akan mengikuti jejak kayak Sandra Dewi, atau mungkin beberapa artis yang lain yang akhirnya menemukan jodohnya, bukan dari dunia selebriti atau entertainment industry. Nah kalau Stefan jalan terus seperti Cut to the Chariot, dia akan sama siapa nanti ya? Kalau saya lihat sih di sini, dia akan baper lagi, dia akan memiliki perasaan lagi, dia akan jatuh cinta lagi, dan cintanya kayaknya cinta lokasi. Sama seseorang yang mungkin ya, di dunia sinetron juga, orang-orang yang ada di sekitar dia, dan kayaknya Stefan memang tipikal yang seperti itu, harus ketemu dengan orang ini berkali-kali, sampai akhirnya dia jatuh hati kepada wanita itu tadi. Jadi kalau memang dia belum ada sinetron dalam waktu dekat, ya mungkin harus menunggu, tapi semoga nanti memang ini adalah jodoh terakhirnya, dan kalau sudah sampai punya anak, kalau saya pikir nggak seharusnya mereka ini berpisah dengan cara seperti ini. Nah sekarang menyisakan Celine Evangelista, kira-kira siapa yang akan menjadi ayah dari anak-anaknya, yang beda bapak semua ini tadi. Kita akan lihat, kalau boleh saya bilang dari kartu di Empress ini tadi, sepertinya sih dia akan ketemu dengan seseorang yang usianya jauh di atasnya, dan kalau mengingat kartu ini, saya terjemahkan menjadi seorang laki-laki, mungkin seseorang yang memang sudah mapan, bisa jadi seorang duda, dan bukan dengan seseorang yang lebih muda, atau seorang yang juga seumur dengan dia, seorang yang lebih bijaksana, dia ini lebih mengayomi, dan mungkin saja dia adalah dari kalangan artis. Nah ini adalah satu orang, sosok yang kira-kira akan ketemu dengan Celine Evangelista, dan semoga akan menjadi perhentihan terakhir, sama seperti yang disampaikan oleh Almarhumah Mbak Yu, di pernikahan, garis pernikahan ketiga ini, dia akan selama-lamanya. Amin. Dan kira-kira, sebenarnya untuk menutup ini, Stefan William ini bakal beneran, gak akan balik atau sama siapa ya kira-kira nanti. Kita akan lihat. Rockar to the Tree of Cups ini muncul, ini sebenarnya adalah reuni, tapi reuninya dengan orang yang kita kenal, dan kalau ternyata ini yang terjadi, malah sebenarnya kemungkinan paling besar, untuk Stefan William ini kembali, itu bukan pada Natasha Wilona, tetapi malah kembali ke Celine Evangelista dan anaknya tadi. Jadi kalau ini yang terjadi, ini sebenarnya adalah satu happy ending, karena saya tetap gak punya, saya gak tega terhadap anak-anak, yang terus mereka ini akhirnya menghadapi perceraian orang tuanya. Saya pikir anak kecil sampai usia mereka nanti itu remaja, menuju dewasa, mereka itu harus mendapat kasih sayang 100% penuh dari kedua orang tuanya. Maka dari itu, pada siapapun yang berniat untuk bercerai, berpisah, atau apapun sebelum melakukan itu, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Yuk kita ngobrol dulu, let's say ini adalah usaha terakhir. Yuk kita lihat, menggunakan kartu, jangan-jangan, ini adalah jodoh kalian. Jangan-jangan keputusan kalian salah, dan jangan-jangan memang kalian seharusnya masih di sini, dan masih tetap saling mencintai. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, tidak ada maksud menghakimi siapapun, tapi kita coba belajar dari semua kisah, para selebriti yang saya bukakan kartunya. Dan ingat, berkomentar dengan sopan, dan jaga kesehatan dimanapun berada, karena pandemi ini belum usai. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.